Intro Ya, perkenalkan nama saya Dianovia, umur saya 24 tahun dan domisil saya ada di Yogyakarta, asalnya Jawa Timur, Kota Bintar Jurusannya kebetulan di teater, ya waktu kuliah aja sih Kak jadi sebelumnya dinyanyi, otodidak, cuman pas yang dipelajarinya di seni peran yang jelas ingin melebarkan sayapnya untuk di dunia entertain dan nyanyi terus karena memanfaatkan ruangnya udah diberikan oleh industriarsis sisi dari sejak SMSB selalu ikut perlombaan FLS 2N itu selalu mewakili dari setiap SD sampai SMA itu ke tingkat provinsi gitu awalnya otodidak, cuman ketika ada festival dari pemerintah atau ada perlombaan ajang pencarian bakat, tetap ada latihannya gitu namanya, kalau di Jogja itu kadang bikin konten gitu jadi kayak ngulik-ngulik lagu-lagu baru terus apa namanya, karena ini Bintang Pantura kan kebetulan kemarin lagu-lagunya Jawa cuman jadi saya mempelajari lagu-lagu yang Indonesia dan gut yang Indonesia kayak gitu sih lebih denger-dengerin beat yang lebih cepet kayak gitu biar nanti kalau dapet instrumen yang beatnya cepet gak kaget di temponya gitu sih Kak untuk sampai sekarang ini ngulah pernafasan, jadi kadang kalau nervous itu ngulah pernafasan kayak gitu sih habis itu tenang lagi gitu tapi setiap ada mau perform atau mau kayak misalnya Zoom tadi itu kayak ada nervousnya gitu kalau keluarga sebenarnya gak ada yang seni semuanya gak ada yang bisa nyanyi gak ada yang tahu tentang dunia seni semuanya Bapak Ibu dagang cuman waktu awal mula seni itu karena waktu dulu kecil diajak guru SD nyanyi akhirnya dari situ jadi berjalan sampai sekarang gitu kalau untuk prestasi alhamdulillah selama awal nyoba di dunia nyanyi dulu ikut lomba pertama kalah habis itu menang jadi setiap pertahun itu FLS 2N selalu ikut dan sampai ke provinsi gitu sampai di SMA gitu tapi kalau untuk di pertama kalau di kuliah di bidang nyanyinya lebih kalau di Jogja itu lebih bikinnya untuk konten aja sih Kak tapi kalau untuk prestasi lebih ke seni peran karena kuliahnya kemarin ngambilnya teknik peran gitu selamat siang semuanya Assalamualaikum perkenalkan nama saya Faris Rizky Pratama untuk nama panggung saya biasanya dipakai nama Farisky saya 27 tahun dan berasal dari kota Surabaya kalau pop singer lumayan sering jadi sering mengikuti acar perlombaan di tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat nasional juga terus kalau untuk di luar pop dan dangdut saya pernah juara satu lomba keroncong se-Jawa Timur tahun 2011 terus pernah lolos salah satu acara K-pop terbesar yang diadakan salah satu agensi dari Korea SM Entertainment dulu di tahun 2010-an Pak ibu saya salah satu fans Brat Lesti jadi dari awal dulu ikut BA1 jadi saya ikutin perkembangannya dia jadi sangat emis sekali jadi menjadi acuan dan menjadi penyanyi wedding, penyanyi event saya juga bekerja jadi salah satu sales counter di salah satu brand jam tangan saya dapat info dari ibu saya waktu lihat iklan di TV bahwa Bintang Bantura akan tayang lagi jadi saya tunggu tanggalnya kemudian ketika muncul saya langsung klik ke website-nya Indusiar di sana ada link saya klik kemudian muncul Google Form saya isi data, saya masukkan link video kemudian Alhamdulillah beberapa hari yang lalu dikontak dari tim Indusiar untuk mengikuti online audition via Zoom jadi tadi di ruang audisi ada beberapa juri dan terima kasih karena mungkin memberikan waktu lebih ke peserta untuk menggali potensinya selain mungkin bernyanyi dan aksi panggung Dewan Juri juga menggali potensi-potensi lain yang dimiliki oleh peserta tadi karena saya bisa nyanyi K-pop saya bisa dance K-pop sedikit kemudian saya bisa nyanyi Keroncong saya juga tadi diminta untuk menyanyikan salah satu lagu K-pop dan lagu Keroncong semoga hasilnya memuaskan untuk saya nanti padamu 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 itu menyanyi FLS 2N sampai Kabupaten Rembang menuju provinsi tapi di provinsinya belum menang itu apanya kita bisa bagi-bagi waktu ya untuk belajar untuk audisi kan ini kalau udah audisi gini kan apa itu kayak pelajaran online-nya udah semangat tampilkan yang terbaik Insya Allah kalau resmi ya kemana yang belum dikuasai terus belajar pokoknya jangan sampai gak belajar biar bisa menampilkan yang terbaik insya air ini hanya untukmu ku yang bisa biar sub indo by broth3rmax